Pemirsa Program Penghargaan Indonesia Healthcare Forum Innovation Awards 2019 kembali digelar. Penghargaan itu digelar sebagai bentuk dukungan akan perkembangan dunia kesehatan di Indonesia. Dan informasi selengkapnya kita bergabung dengan Patricia Mapalyei dan Juru Kamera Irham Andriyaji. Ya Patricia, bagaimana rangkaian gelaran acara penghargaan Indo-HCF Innovation Awards? Lalu ada inovasi apa saja yang dihadirkan di sana? Kita dan juga Pemirsa pada hari ini Kementerian Kesehatan dan juga Indo Healthcare Forum mengadakan kembali Indo Healthcare Forum atau Indo-HCF yang memberikan penghargaan kepada sejumlah masyarakat begitu yang melakukan inovasi di bidang farmasi ataupun di bidang kesehatan di Indonesia. Nah Indo-HCF Innovation Awards 3 tahun 2019 ini itu dinamakan seperti itu karena memang ini merupakan tahun penyelenggaraannya yang ketiga karena sudah digelar sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ini. Dan pada tahun 2019 ini untuk Indo-HCF dibagi dalam 4 kategori. Nah kategori yang pertama adalah soal sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau yang dikenal dengan SPGDT. Kemudian yang kedua adalah program gerakan masyarakat hidup sehat atau yang biasa kita kenal dengan GERMAS. Ada juga inovasi yang ketiga adalah soal kreasi alat kesehatan dan juga ada Information and Communication Technology atau ICT di bidang kesehatan. Nah Indo-HCF Innovation Awards ini dilaksanakan merupakan apresiasi yang diberikan kepada instansi dan juga individu ataupun kelompok yang telah berhasil menjalankan program-program peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia. Ini juga merupakan salah satu bentuk apresiasi dari Kementerian Kesehatan kepada tenaga-tenaga kesehatan di puskesmas ataupun di pelosok-pelosok negeri. Di mana para masyarakat sudah melakukan sejumlah inovasi untuk kemajuan kesehatan ataupun di bidang formasi maupun alat-alat kesehatan. Artinya di dalam forum ataupun di dalam penghargaan yang sudah digelar pada hari ini itu dimulai dari inovasi ada dari obat-obatan kemudian juga dari alat-alat kesehatan. Nah untuk penghargaan atau penganukraan kepada masyarakat ini pada tahun 2019 diberikan atau di bertemakan tenaga kesehatan untuk Indonesia sehat. Artinya ini juga sejalan dengan visi dari Presiden Jokowi yaitu soal Presiden SDF Unggul Indonesia Maju. Nah melalui penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi sekaligus juga meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Anggita. Ya Patricia, lalu apa pesan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan dalam acara ini? Ya sebenarnya pesan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Dr. Terawan ini juga merupakan pesan langsung dari Presiden Jokowi Dodo di mana Presiden Jokowi berpesan kepada dirinya saat terpilih sebagai Menteri Kesehatan adalah dengan mengurangi angka stunting begitu di Indonesia. Presiden Jokowi berpesan kepada Menteri Kesehatan agar angka stunting ini bisa paling tidak ditekan di bawah 14% atau paling tidak di bawah 1% sehingga generasi yang dilahirkan dapat menjadi generasi yang premium. Nah dengan adanya pesan-pesan dari Presiden Jokowi yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan Dr. Terawan tentunya ia mengapresiasi dengan adanya penghargaan-penghargaan yang dilakukan atau diberikan begitu kepada masyarakat lewat acara-acara seperti Indo-HCF yang digelar pada hari ini. Sehingga ia berharap dan ia pun melihat bahwa dengan adanya acara-acara seperti ini ini kemudian dapat memacu kreativitas anak bangsa untuk mencari solusi atas masalah-masalah kesehatan di Indonesia. Ia pun mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam memajukan tenaga-tenaga kesehatan sekaligus juga dengan industri yang ada di Indonesia terkait dengan kesehatan berikut. Kami takilkan sepegang wawancara kami dengan Menteri Kesehatan Dr. Terawan. Baik Patricia, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali.